Hai kembali lagi bersama kami kecer keluarga ceria Pada akhirnya staff khusus milenial memang lebih baik lebih baik dibubarkan maksudnya Staff khusus milenial kembali membuat gebrakan baru Gebrakan ini alih-alih memberi perubahan namun malah menuai kritikan tajam Orang-orang muda di jajaran staff khusus ini makin hari makin menunjukkan bahwa mereka adalah personifikasi dari lagu SID yang berjudul Jika Kami Bersama Tentu saja di bagian lirik Jika Kami Bersama Nyalakan Tanda Bahaya Jika kami bersama Nyalakan Tanda Bahaya Andi Taufan Garuda Putra salah satu staff khusus milenial membuat klarifikasi dan permintaan maaf atas surat yang dia tujukan ke camat seluruh Indonesia Dalam surat itu Andi meminta bantuan agar perusahaan yang dia miliki dibantu dalam program relawan desa Hmm sebentar kalian bingung Sama Jadi gini staff khusus milenial tersebut punya perusahaan Nah perusahaannya ini ikut program relawan desa Perusahaannya mau bantu dalam beberapa bidang Masalahnya adalah dia minta kalau perusahaannya dibantu Masalah pertama nih conflict of interest jelas Masalah kedua dia bikin surat pakai kop sekretariat kabinet Jelas gak nyambung Orang staff khusus dapat ilham dari mana pakai kop sekret kabin Masalah ketiga suratnya langsung ke camat Masalah keempat ini perusahaan startup fintech Tapi kerjasama dengan pemerintah masalah penanggulangan corona Gimana sih? Klarifikasi yang dia buat juga bikin bingung Maksudnya gini loh Tugas staff khusus kan bikin sensasi lalu klarifikasi Sekedar itu Dengan pengalaman beberapa bulan ini harusnya mereka udah ahli dong Untuk bikin klarifikasi kayak selebgram-selebgram gitulah Dalam permintaan maafnya beliau bilang kalau itu semua karena niat baik Andi ingin membantu dengan cepat Sat-sat-sat-sat dalam menanggulangi corona dengan perusahaan yang dia pimpin Terus Andi bilang lagi dengan tegas dan phone-nya dibol Murni atas dasar kemanusiaan Dia bilang juga kalau seluruh kegiatan ini murni dengan dana amarta dan donasi masyarakat Gak ada pake APBN dan APBD Sambil menggarap video ini Saya sambil mikir Ini staff khusus kok ngomongnya gitu ya Isi surat yang Andi tujukan ke camat dengan klarifikasinya gak nyambung Sekuat apapun usaha kita untuk memotar balikan otak tetap gak nyambung Orang-orang gak masalahin niat Orang-orang gak masalahin dana Justru dengan bilang kalau niatmu baik dan dana mu gak dari APBN dan APBD Orang-orang malah jadi curiga Yang lebih ajaib sih Abis klarifikasi itu Andi gak bilang kalau dia salah atau gimana Tapi tetap lanjut aja Klarifikasi Pada dasarnya cuma jadi SOP staff khusus millennial Bikin program out of the box Gaduh klarifikasi tapi lanjut Sekian dari kami Ketcher Keluarga Ceria Bye bye